Garap video klip lagu terbaru, Betran Beto Putra Onsu ajak seabrek artis dan influencer twice sorotan. Menjelang hari ulang tahunnya ke-17, Betran Beto Putra Onsu merilis lagu dan video klip berjudul Pesta. Klip lagu Pesta yang dinyanyikan penyanyi bernama panjang Betran Beto Putra Onsu itu melibatkan banyak selebritas hingga influencer ternama Tanah Air. Lagu Pesta yang dinyanyikan Betran Beto Putra Onsu pernah dipopolerkan oleh grup Elva Singer. Sebenarnya ada beberapa lagu pilihan lain, tapi entah mengapa pilihannya balik lagi ke lagu Pesta, kata Ruben Onsu, Sabtu 12 Maret 2022. Lagu Pesta ini kan kali jodohnya Betan Beto. Lanjutnya, Sebagai ayah, peran Ruben Onsu dalam penggarapan single Pesta ini begitu besar dalam karir bermusik Betran Beto Putra Onsu. Ruben Onsu bahkan serius mengurusi detail persiapan hingga penggarapan single Pesta Betran Beto Putra Onsu hingga syuting video klip yang dilakukan. Segala persiapan, konsep hingga mengkoordinasi teman-teman selebritas untuk menjadi cameo di video klip onyo. Jadi repot ya, director ya, dan semuanya, ucap Ruben Onsu. Banyak artis single influencer dan pengusaha yang dilibatkan Ruben Onsu di video klip putra sulungnya Betran Beto Putra Onsu. Ruben Onsu mengakui mengurusi para selebritas yang sangat sibuk itu tidak mudah, meski hanya menjadi cameo di klip Pesta Betran Beto Putra Onsu. Aku ikuti jadwal mereka, aku share kapan mereka bisa datang untuk syuting klip meski sebenarnya saya deg-degan, kata Ruben Onsu. Ruben Onsu juga harus melatih Betran Beto Putra Onsu sebelum syuting dilakukan. Betran Beto Putra Onsu senang, banyak selebritas terlibat dalam penggarapan video klip Pesta tersebut. Para selebritas itu seperti Gilang Dirga, Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, hingga Indra Bekti, dan Ramzi, Ari Tulang, Titi DJ, hingga Fuji, dan Tarik Halilintar. Ada pula Anet, Shannon, sampai pasangan Raffi Ahmad, dan Agita Slavina. Senangnya parah banget, konsep video klipnya juga keren, kata Betran Beto Putra Onsu. Video klip Pesta versi Betran Beto Putra Onsu akan dirilis pada 13 Maret 2022, pukul 9 waktu Indonesia Barat di channel YouTube MOP Music, atau sehari sebelum perayaan ulang tahun Sweet 17 Onyo. Semoga ini menjadi awal lagu Onyo di masa remaja, setelah usia 17 tahun, Onyo gak mau hanya menyanyikan lagu sedih-sedihan, kata Betran Beto Putra Onsu. Terima kasih telah menonton!